Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Tulang Bawang mengebut perbaikan saluran air untuk mencegah kekeringan dan banjir. Perbaikan saluran air dan normalisasi air sungai sepanjang puluhan kilometer dikebut. Perbaikan juga dilakukan terhadap pintu air yang sebelumnya dikelukan petani kampung Sungai Luaran, Bedaro Indah, Kejamatan Menggala Timur, Tulang Bawang. Proyek perbaikan yang juga dibantu oleh anggaran pemerintah pusat ini diharapkan mampu meningkatkan produksi hasil pertanian. Beginilah suasana Dinas PUPR Tulang Bawang melalui pihak ketiga dalam melakukan perbaikan saluran air yang mengalami pendangkalan. Penjabat Bupati Tulang Bawang, Kudratul Ihwan mengatakan perbaikan ini untuk menjaga kelancaran pengairan bagi sektor pertanian. Yang ada di Minggala Timur ini kan sangat luas, ribuan hektare. Di sisi lain, masalah irigasinya ini menjadi masalah serius. Maka tahun ini pemerintah keubatan melaksanakan perbaikan, rehabilitasi, terutama di saluran primernya. Ada sekitar 7.800, hampir 8.000 meter yang kita perbaiki. Ini kita utamakan dulu ya saluran primernya ini. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.